Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mantap banget nih malam hari ini nih ya Ngomongin rakyat Indonesia Menurut gue tuh rakyat Indonesia Rasa ingin taunya tinggi Tapi rasa pedulinya rendah Gak usah jauh-jauh nih, di deket rumah gue Ada kecelakaan, korbannya tuh tidak sadarkan diri Orang-orang pada nontonin bang, bukannya nolongin Termasuk gue Ya karena gue orang Indonesia ya kan Dan bener kata Ali Akbar tuh Kalau ada kecelakaan menimbulkan rasa kepo Ada aja tuh yang nanya Bang, kenapa? Kecelakaan Oh Terus ada satu orang yang dateng nyembelin banget bang Dia nyamperin gue nih Bang, oh Eh kok langsung oh Maksudnya lu nanya dulu konsepnya dateng bang Kenapa? Jangan oh Gue nyiapin jawaban buat lu padahal Emang gitu tuh, dikit-dikit ada yang nanya Sampai semua yang ada disitu Tahu kalau ada kecelakaan bang Cuman yang gue takutin nih ya Nanti Korbannya tuh sadarkan diri tuh Terus dia bilang Saya kenapa? Semuanya jawab serentak Kecelakaan! Yang belakang nyaut Oh Dan biasanya juga ada aja tuh Ibu-ibu yang so tau tuh dateng ke kerumunan tuh Dateng gitu Kenapa nih? Kenapa? Kecelakaan bu Oh disini emang rawan mas Kecelakaan Saya sama keluarga saya Minggu lalu udah kecelakaan disini Dan kita semua meninggal Semuanya cabut Huh setan gak asik Lagi nonton kecelakaan malah cerita horror Aneh-aneh aja gitu Dan lu perhatiin nih Di setiap tempat kecelakaan Selalu ada tukang dagang biasanya tuh Yang gue tuh ada tukang soma Emang tukang balon Disini Kehadiran mereka tuh lebih cepet dibanding polisi biasanya ya kan Iya tuh Ini ada tukang soma Gue mikir ya Allah Ini siapa? Orang yang lihat kecelakaan Tiba-tiba menimbulkan rasa lapar Ya kalaupun ada Paling kan Sumanto Dan yang paling aneh ini tukang balon bang Gue positive thinking nih Ini tukang balon kayaknya agensi dari polisi nih Karena dimana-mana tuh hampir ada Dia jadi kayak patokan gitu tuh Dulu mungkin polisi kayak Ini keselakannya dimana ya? Ini pak jalan mangga Ya sebelah mananya Yang ada tukang balon pak Datengin tuh polisi Dan orang Indonesia tuh anehnya bukan di tempat kecelakaan doang Orang Indonesia aneh pas lagi neduh juga bang Gue pernah neduh nih ya Gue lihat ada dua tipe orang neduh di Indonesia Yang pertama dia neduh sambil pake helm Yang kedua dia neduh helmnya ditenteng Gue karena orang timur gue gak deduhannya bang Kalau gue helmnya gue taruh Motornya gue tenteng Bagus Dan pas lagi 30 menit kemudian Bapak-bapak di sebelah gue tuh Dia buka jok Ngapain? Ngambil jas hujan Ya Allah kenapa lu gak dari tadi Ngambil jas hujannya ya kan? Udah gitu dia pamer gitu bang Kayak punya jas hujan Pamer ke yang lain Kayak gue punya nih Gue ngeliatnya kayak Ya Allah sih kis gue kena gitu Dia punya lagi Gak lama dia cabut Ada orang lagi dateng Ikut neduh Masalahnya dia udah pake jas hujan bang Maksudnya kalo pake jas hujan Dia cabut Ikut bapak-bapak tadi Jangan ikut neduh Ya kan? Gue curiga jangan-jangan Emang jas hujan tuh pake yang dia sehari-hari kali ya Dia ngiranya jas hujan kayak gak boleh basah dah Makasih ya gue Rais Gue mulai dari Rais dulu Dia lalu ngembar pansel Abis bilang Aneh-aneh aja Itu apa ya? Tadi sebelumnya itu gue lupa nih Itu kan gak? Kecepatan yang dia udah oh duluan Lu aneh-aneh aja orang gue Konsepnya gak gitu Oh iya itu ya Oke Terus ada lagi Motornya gue tenteng Ada panselan lo yang itu Terus ada lagi panselan lo yang Jas hujan Ternyata baju sehari-hari Tiga materi stand up Yang menurut gue Panselannya itu Dicari-cari Calontong pernah bilang Panselan itu jangan dicari-cari Tapi ditemukan Jadi Bukan dimana ya gue taruh lucunya Tapi karena penggalian Hah ketemu nih lucunya gitu Itu membuat panselannya jadi kerasa lebih natural gitu Gue sih ngerasa nih malam ini lemah aja Dan gue curiga Lu juga ngerasa hal yang sama Karena gak pede Di atas panggungnya gitu Ini kayaknya Cukup terganggu nih Dengan Dengan Ali Akbar Maju duluan kali ya Karena tadi Premisnya dibawain persis gitu Dan sayang banget Dia maju duluan Jadi kita gak terlalu Gak terlalu kaget lagi Walaupun ya memang udah Berkali-kali Dibawain sama komik-komik lain gitu Tapi gue sih tau Potensi lo kayak gimana sih Jadi mudah-mudahan Kedepannya bisa lebih diperbaiki aja gitu Karena lo Lo bagus kok ininya Nyari premis-premisnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya